Intro Yo guys, balik lagi sama Mevin di Minecraft lagi temen-temen Dan di video kali ini, agak sedikit berbeda konten saya Kali ini kita bakal ngebahas tentang pintu temen-temen Ngapain coba ngebahas pintu ya? Jadi gini guys, ini adalah pintu rahasia Nah jadi kita bakal bahas pintu itu Ini pintu paling rahasia, tidak diketahui orang Dan sangat keren redstone semua temen-temen Mulai dari pintu konvensional, cuma pake pintu besi sama pressure plate Ya itu kan standar banget gitu kan Mulai dari itu sampe redstone yang sangat wangih banget gitu kan Sedikit informasi aja temen-temen Kemarin itu, saya udah update Minecraftnya ke 1.16.200 temen-temen Kemarin banyak yang nanya, bang kok awannya bisa biru banget kayak gini gitu kan Dan juga abang pake shaders apa? Nah jadi gini guys, sebenernya saya gak pake shaders gitu kan Gak pake sih sebenernya Cuman kayak gak pake shaders gitu loh Nah jadi saya mau kasih tau dulu ini Biar ada pencerahan gitu kan Oke, seperti biasa kita sudah di Minecraft Windows 10 Dan juga sudah di home dari Minecraftnya Temen-temen, saya Minecraftnya itu 1.16.200 Seperti kalian bisa lihat di bawah Di pojok kanan bawah 1.16.200 Nah, karena sudah render Dragon Engine Itu shader rip shader Gak bisa Banyak pembuat shader bedrock edition Pindah bikin shader java edition Karena render Dragon itu bikin Bikin rusuh sih ya Apalagi kayak kita gitu ya Yang gak punya ray tracing ya Susah guys Eh salah Disini nih Nah Kok ini sih? Ini jangan dipasang ya Nah jadi saya pasang ini guys Shaderless Shader Enhanced by Beach Fishing ya Mungkin kalian sudah sering lihat di MCPEDL Shader without code for render Dragon Sebenernya kayak gak pake shader Cuman pewarnaan doang temen-temen yang diubah ya Jadi seperti ini, ini doang Oke guys Jadi seperti ini tampilan 15 pintu rahasia Mulai dari yang konvensional ya Yang simple sekali sampai yang begitu ribetnya Sebelah sono Oh my god gede banget ya Betulnya Tapi saya mau kasih tau dulu temen-temen Nama mapnya adalah 15 doors or secret entrance Jadi 15 pintu atau tempat masuk rahasia Jadi seperti itulah kira-kira ya Nah disini Kita sudah di adventure mode temen-temen ya Jadi seperti ini adventure mode Nah sekarang kita bakal melihat disini Create by Ini kok kayak ngebug gini ya guys ya Ini signnya kayak ngebug gitu loh Padahal gak pake tekstur ya Wah ini render Dragon nih bermasalah nih Entahlah ini render Dragon Too many problem Nah disini Dibuat oleh Blinks Nah disini give credit to me If this map is used on YouTube Of course ya Jadi buat temen-temen yang penasaran Bisa langsung Cek channelnya Blinks Seperti itu Atau di MCPEDL Gitu kan Nah bisa langsung cek kesana Karena dia yang bikin temen-temen ya Ini apa nih Alah cuma gini doang ternyata ya Tak kirain apa gitu ya Ada tulisannya Follow me on TikTok Waduh Subscribe to me on YouTube Blinks Nah jadi seperti itu Nah sekarang kita bakal mulai temen-temen ya Kita bakal langsung aja mulai Kita jalan langsung lurus Seperti Mamang Mambo Jumbo Atau kita perlihatkan satu-satu Mulai dari sini Lurus aja kali ya Nah ini pintu painting Nah ini pintu biasa temen-temen Seperti itu Kita langsung aja lah Lihat seperti ini Gak usah kayak Mamang Mambo Jumbo Ya Ya kan jalan terus ya kan Tapi gak ada salahnya Kita coba ya Kita ulang aja lah Ya kan Kita bakal coba ulang Temen-temen dari sini Seperti apa Oke Sip Mantap sekali Nah ini di pintu apa nih Waduh Pintu 2x1 ya Nah ini pintu 3x3 Cave door atau apa gitu Wah ini guys Gila keren Asli Nah ini Lebih gede lagi nih Buildnya Jadi seperti itu Sip Oke Wah ini pintu yang Wah 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 sesat nih Wah 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 mati nih Gara-gara kelamaan guys Aduh Mati nih Minyong Minyong mati nih guys Tersesat Oh my god Adventure mode Yaudah lah Ikhlasin aja lah ya 2 jam kemudian Oke kita sudah sampai disini Dan inilah pintu yang tadi Yang agak lumayan besar Temen-temen Seperti itu Dan ini kita harus langsung jalan nih Soalnya dia pake timing juga Nah jadi seperti itu Kalau ini adalah Wow Pintu Ini ya Apa staircase ya Kalau gak salah ya Jadi seperti itu Ini apa ini Kok menyeramkan deh Oh pintunya begitu guys Oke kita mulai lagi ya Ini agak mencurigakan juga Ini sepertinya Di pintu Lurus seperti dinding ya kan Nah kita bakal coba langsung Temen-temen Apa yang akan terjadi Loh Ini kok Kenapa kayak Seperti ngebug gitu lah guys ya Ini kayaknya ngebug deh Yang ini Mungkin kita harus lurus aja Terus seperti itu Oh gitu guys Pintunya Iya-iya Oh jadi emang kita Dipantulkan lagi gitu kan Oke kita lanjut aja ya Ini malah jadi agak bener Kita jalannya Oke seperti itu Dan ini adalah Pintu rahasia Jadi seperti itu Nah kayak gitu Sip Nah ini adalah pintu Apa ini Ini kenapa ngebug Seperti itu Oke Gak masalah Jadi kayak gitu guys Sip Nah ini adalah pintu lava Oke Nah kita tunggu dulu Kalau itu agak lama gitu kan Ya kok lari ya saya Lupa Nah ini adalah pintu baru Yang pake Crying Obsidian nih Mantap sekali nih Sudah di update temen-temen ya Oke kita lanjutin Jangan lupa Tujuan kita adalah Berjalan disini Sip Oh pake waktu guys Wah keren-keren Waduh Ada golemnya nih Ada penjaga nih Oh udah gitu doang Waduh Thanks for watching Oke lah Thanks for playing kali Ada juga Nonton Yang nonton sama kalian ya kan Nah jadi seperti itulah guys ya Kita bakal coba untuk Beralih game mode menjadi Kreatif saja Soalnya saya pengen tau nih Seperti apa sistemnya Ya kita bakal coba dulu Apa memang pintunya kayak gini ya Bentar ya Kita bakal coba Dia kan spawn golem nih Ya kan Nah jadi seperti itu Dan kalau Oke Oh pintunya memang seperti ini guys Emang kayak gitu ya Pintunya Oke kalau kita tutup Sini gak ngaruh sih Dia cuman komen block doang temen-temen ya Ini mohon maaf Kalau saya hancurkan Ya kan Seperti itu Kayaknya sih Bisa langsung komen block Dan ini harusnya sih Ini ada redstone Oh iya redstone buat komen block Bener ya Jadi kayak gitu guys Nah jadi kayak gitu ya Buat komen block aja sih sebenernya Sip Nah jadi seperti itu Oke kita bakal bahas yang Berikutnya Wah menarik juga Kalau kita bikin di survival kita guys Kayaknya sih keren ini semua ya Mantep banget nih Ada 15 pintu rahasia Yang bisa kita bikin di survival kita Biar makin nge-lag lagi Biar makin hancur lagi lah Bab kita Udah nge-lag ya kan Nah ini pintu yang lumayan menarik Kenapa? Karena dia Sudah include Apa namanya nih Blok baru nih Crying Obsidian Ada honey block Dan juga slime Slime udah lama Gitu kan Nah ini udah 1.16 Udah bisa Nah ini mekanisme seperti apa Oh jadi gitu guys Oh sliding door ya Dia pintu geser temen-temen ya Jadi Ada waktunya Ada timingnya juga temen-temen ya Begitu nutup Ada timingnya juga Kita bakal Coba lihat aja dulu Sepertinya ini simple Cara bikinnya Gak terlalu ribet-ribet amat Temen-temen ya Nah kalau kita lihat disini Gak ada Sistem Tiffly flop atau apa Kayaknya sih ini Cuman Apa ya Coba kita cek sekali lagi deh Kita bakal coba Nah gitu Kayaknya pakai ini Apa Timing dari Komparator itu guys Iya dia pakai timing dari komparator guys Kan komparator ada timingnya juga kan Nah jadi kayak gitu Pokoknya Cihui banget dah Ini keren lah Mantep Nah ini dia Yang lumayan agak ribet juga ini Observernya dibutuh banyak banget ya Begitu ada perubahan dari sini Ke atas Yang ini Pasti bukannya ke sana guys Ya Ini kalau kita hancurkan dulu Nah bukannya ke sini Soalnya Kalau begitu kita Kasih seperti itu Nah ada perubahan Ya kan Nah ini Membaca gitu Jadi seperti itu Kita bakal coba lagi dah Pintunya Biasanya kita bahas rumah Ini kita bahas pintu Waduh keren juga nih Pintu lava guys Nah jadi begitu nutup Lava yang keluar ya kan Nah begitu kita pencet Eh mana tadi Nah lavanya keluar Waduh keren dah Mantap Ini kalau ada step by stepnya Lumayan kita pelajarin nanti ya Nah ini yang lumayan menarik guys Dia cuma segaris Bayangin Dia cuma satu garis Gini doang guys Asli Ini berapa nih Ini 5x3 Ya Tapi unik juga Kalau kita coba untuk Tab disini Satu juga Nah dia gitu guys Ya ini mah udah Saya tau ya Sistemnya kayak Dua blok ditarik gitu kan Pokoknya keren banget lah Itu simple tapi Pastainnya gitu Nah kalau yang ini Lumayan nih Pistonnya banyak Kalau yang ini tuh Observernya banyak Yang ini pistonnya Banyak banget Asli Datu Kalian bisa lihat sendiri Nah sip Mantap sekali Kita bakal coba Yang ini guys Ini kayaknya menarik sih Kalau misalnya kita punya Goa di bawah ya kan Cuman agak sedikit Lama aja dia Untuk Oke Nah jadi seperti itu ya Apakah dia akan Nutup sendiri guys Kayaknya nutup sendiri Kalau yang ini kan buat itu ya Nah ini lumayan nih Agak simple Kita kayaknya bisa deh Bikinnya Nah cuman ini kayaknya Yang bikin kita bingung tadi ya Oh ini agak gagal nih Harus agak cepet guys Kayak gini Nah Oh gitu Jadi Caranya gini guys Kalian teken aja terus gitu kan Misalnya lagi jalan Kayak gini nih Jalan Nanti dipantulin ke atas Jalannya ada di atas ternyata Nah kita bakal coba Kayaknya di atas kebuka Oh iya begitu guys Oh gitu Kita dipantulin ke atas Bloknya keluar ya kan Nah kita bakal coba lagi Nah Jadi kita masuk Gitu gitu guys Uh mantep lah Ya Nah kalau ini staircase Nah kita bakal coba Oke Jadi pintu rahasia disini guys Sip Nah Mantep sekali Dan ini fireplace yang ngejebak saya tadi Nah disini sudah ada lobang Nah Di bagian sini kita harus cepet Ya Dia pake waktu temen-temen Nah Kayak gini Wih dih Cakep dah Sip Mantep sekali nih Padahal di MCPE loh Gak cuman java doang Yang bisa kayak gitu Nah ini mantep nih Ini cave door atau apa gitu ya Kayaknya sih cave door guys Pokoknya ini keren banget lah Kalian bisa coba Untuk di download Dan kalian pelajarin Untuk dipake Di survival kalian Kayaknya worth it juga Masih walk Di 1.16.200 Gak ada bug sama sekali temen-temen ya Mulai dari sana Pintu yang konvensional Pake Besi Pintu besi Sampai yang sangat canggih sekali Sampai keluar golem tuh Untuk menjaga kita gitu Dan buat temen-temen yang pengen download Mapnya Sudah saya sediakan linknya Dari MCPDL Bisa langsung Cek ke deskripsi Di bawah ini temen-temen Oke Buat temen-temen yang suka dengan video kali ini Saya minta kebaikan kalian untuk like Di video ini share Dan jangan lupa subscribe Di channel saya Oke guys Saya pamit dulu Bye 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 Terima kasih.